Halo, selamat datang di tutorial komputer. Apakah ada di antara kalian yang memiliki masalah yang membutuhkan DirectX 9? Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah masalah jika kalian tidak memiliki DirectX 9 pada OS Windows kalian. Dari D3DX 9, 42, 43, 39, 25, dan yang lainnya. Jika iya, pertama kalian harus mengetahui kenapa kalian membutuhkan DirectX 9. Kegunaannya adalah untuk bermain game 3D yang masih menggunakan API DirectX 9 seperti contohnya pada game GTA San Andreas dan yang lainnya. Untuk audio yang masih menggunakan DirectX 9, contohnya jika kalian bermain game baru tapi tidak ada suaranya, itu pasti masih menggunakan DirectX 9. Biarpun game tersebut sudah menggunakan DirectX 11. Dan jika kalian menggunakan stick game yang murah, itu juga masih membutuhkan DirectX 9. Sekarang, cara mendownloadnya. Pada mesin pencari, ketikan DirectX 9. Runtime. Enter. Pergi ke website Microsoft. Di sini, versi DirectX 9. Runtime ini, versi terakhir adalah Juni 2010. Pada bagian bawah, terdapat keterangan Microsoft DirectX and User Runtime menginstal sejumlah perpustakaan Runtime dari DirectX SDK, versi lama. Untuk beberapa game yang menggunakan D3DX 9, D3DX 10, D3DX 11, XAudio 2.7, XInput 1.3, XACT, dan atau ManageDirects 1.1. Perhatikan bahwa paket ini tidak mengubah DirectX Runtime yang diinstal pada OS Windows kalian dengan cara apapun. Tentunya, jika kalian sudah menginstal DirectX ini, kalian juga tidak akan bisa melakukan uninstall. Di sini, pada bagian kebutuhan sistem, kalian bisa melihat versi OS yang mendukung DirectX 9. Dari versi lama sampai versi terbaru, yaitu Windows 10 atau Windows 11, walaupun tidak ada di sini, masih membutuhkannya. Karena di OS Windows tidak menyertakannya. Sekarang, untuk mendownloadnya, tinggal pilih Download. Kalian tunggu sampai proses download selesai. Di sini, kita sudah ada yang selesai di download. Ini adalah hasilnya. Kalian bisa tekan Enter. Pilih Yes. Di sini, kalian pilih tempat di mana lokasi kalian ingin meng-extractnya. Contohnya, kalian pilih Browse. Pilih Download. Seperti ini. Setelah itu, kalian bisa menambahkan folder seperti ini. Misalkan, nama foldernya adalah DX dan tekan OK. Kita perbesar seperti ini. Dan kalian tekan OK. Terdapat keterangan, folder yang ingin dibuat tidak ada. Jadi, kalian akan membuatnya dengan menekan tombol Yes. Hanya seperti ini saja, folder sudah dibuat. Dan kalian tinggal masuk ke foldernya. Di sini, kalian bisa melihat banyak file dengan nama D3DX9. Dari 25 sampai D3DX11.42. Ini adalah file yang dibutuhkan oleh game atau komputer kalian. Selanjutnya, kalian tinggal menjalankan DX Setup seperti ini. Tekan tombol Enter atau klik. Dua kali untuk menjalankannya. Dan kalian pilih Yes. ISEP dan Next. Next kembali. Maka, D3DX9 akan di-install. Sudah selesai. Sudah selesai. Hanya seperti itu saja. Kita sudahi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.